Pasar kripto loyo tersengat sentimen Haukish The Fed. Bitcoin dan kripto lainnya kembali melanjutkan kegelisahannya pada Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Pasar kripto turun tajam setelah pernyataan Haukish oleh Gubernur Bank Sentral AS Lyle Brainet ditambah dengan berita terbaru yang meresahkan dari Ukraina. Bitcoin. Kripto karensi terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Baru-baru ini diperdagangkan tepat di bawah 46.000 USD atau sekitar R.E.F. 660,4 juta turun dari level tertinggi pada hari sebelumnya di atas 47.000 USD atau sekitar 1% selama 24 jam terakhir. Ethereum. Kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Berpindah tangan sedikit di atas 3.400 USD atau turun sekitar 1,5%. Harga kripto sesuai dengan pasar saham utama. Yang sebagian besar turun karena investor mempertimbangkan kenaikan suku bunga tambahan untuk mengekang inflasi. Yang telah melonjak hingga hampir 8% di AS. Nasdaq yang berfokus pada perusahaan teknologi turun 2,2%. Sementara S&P 500 turun 1,2%. Dalam pidatonya di Federal Reserve Bank of Minneapolis, Brainerd menyebut pengurangan inflasi sebagai adalah hal yang sangat penting. Komite akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter secara metodis melalui serangkaian kenaikan suku bunga dan dengan mulai mengurangi neraca dengan cepat segera setelah pertemuan Mei kami. Kata Brainerd, dikutip dari Coindes, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Sementara itu, Eropa terus bergulat dengan masalah moral dan ekonomi yang berasal dari konflik Rusia-Ukraina, Spanyol, Denmark, dan Sweden, mengusir diplomat Rusia. Sementara AS dan negara-negara lain sedang menyiapkan sanksi ekonomi baru. Presiden AS, Joe Biden dan para pemimpin negara lain telah menyerukan pelarangan impor energi dari Rusia. Sebuah tindakan yang sudah dilakukan lebih dulu oleh Lithuania. Di sisi lain, kripto memiliki berita positif yaitu perusahaan MicroStrategy, MSTR, mengatakan pada selasa mereka telah memperoleh 4.100 Bitcoin tambahan senilai sekitar 190 juta dolar Amerika Serikat. Berita itu muncul kurang dari dua minggu setelah Yayasan Terra Luna mengumumkan komitmennya untuk membeli setidaknya 3 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk Bitcoin. Namun, peristiwa tersebut tidak berdampak besar pada Bitcoin, yang dengan sendirinya mungkin merupakan tanda kedewasaan pasar kripto yang meningkat. CEO Platform Tabungan Bitcoin Swan Bitcoin Toll Corey Klipstein mengatakan pasar kripto sudah cukup besar dan Bitcoin akan terus berjalan. Terima kasih telah menonton!